2 gol Marinus antar Timnas Indonesia U22 ke semifinal Piala AFF U22 Timnas Indonesia U22 menang 2-0 atas Kamboja pada match day terakhir grup D Piala AFF U22 2019 di Olympic Stadium, Jumat, 22 Februari 2019, malam 2 gol Marinus Manowar memastikan Tim Garuda Muda melaju ke semifinal sebagai runner-up grup D Tim Garuda Muda memulai laga dengan cukup agresif dan terus menekan Sayang, sejumlah upaya yang mereka bangun masih belum bisa memberikan hasil berarti Sedangkan Kamboja yang banyak menggunakan pemain pelapis hanya sesekali menyerang dan langsung bisa dihalau Indonesia Baru pada menit ke-19 Garuda Muda berhasil memecah kebuntuan Meneruskan umpanwitan Sula Eman, Marinus yang tak terjaga menyontek bola untuk menjebol gawang ke Osok Sula Memimpin, Indonesia terus mencari celah untuk menggandakan keunggulan Namun, tim asuhan Indra Sjafi itu kesulitan untuk menembus pertahanan Kamboja yang begitu rapat Pada menit ke-29, Ozef Oldo Hai sempat berusaha untuk membongkar pertahanan lawan Tetapi tendangannya masih belum menemui sasaran dan terlalu melebar Lima menit kemudian, Ozef Oldo kembali memperoleh peluang emas usai melewati sejumlah pemain Kamboja Tetapi, tendangan winger Persebaya Surabaya itu masih bisa ditahan oleh Sok Sula Keunggulan yang tipis pun bertahan hingga babak pertama usai Marinus DKK langsung tampil menyerang begitu babak kedua dimulai Sekali lagi Ozef Oldo memperoleh peluang ketika menerima umpan pada menit ke-48 Namun, tandukannya masih belum menemui sasaran dan melenceng ke sisi gawang Kamboja Pertahanan Kamboja yang begitu ketat membuat Indonesia kesulitan untuk mengembangkan serangan Pada menit ke-56, Gian Zala mampu membongkar lini belakang lawan Sayang, tembakannya yang keras itu masih bisa ditahan oleh Sok Sula Garuda muda terus berusaha untuk menggandakan keunggulan, tetapi belum menemukan celah Beberapa kali pasukan Indras Javi itu mendapat peluang dan melepaskan tembakan Namun serangan mereka masih bisa dipatahkan oleh Kamboja Pada menit ke-83 akhirnya Marinus kembali pahlawan lewat gol keduanya Setelah melewati pemain Kamboja, dia melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti Dengan hasil ini, Indonesia lolos sebagai runner-up grup B dengan poin 5 Selisih satu angka dari Kamboja yang memuncaki klasemen Sementara Malaysia yang menang 1-0 atas Myanmar harus puas finis di urutan ketiga dengan poin 4 Myanmar ada di posisi terbawah dengan nilai 1 Di semifinal, tim Garuda muda akan menghadapi juara grup A Vietnam Minggu, 24 Februari 2019 Sementara Kamboja menantang Thailand di hari yang sama Susunan pemain Indonesia U-22, 4, 3, 3, Awan Seto, Asnawi Mangkualam, Nur Hidayat Hajai Haris, Bagas Adi Nugroho, Firza Andika, Sani Rizki Fauzi, Kade Agung 89, Muhammad Lutfi, Gian Zola, M. Raffi 82, Ozef Oldo Hai, Marinus Wanowar, Witan Sula Eman, Ferbian Wahyu 79, Pelatih, Indras Jafri, Kamboja, 4, 3, 3, Soksela, Sofan, Sofanat, Bunat, Baraing, Sambat, Campulin, Kim Heng, Chanta, Kakada, Mengpelatih, Felix Damas